stop membakar hutan dan lahan mantap guys jadi disini desa seragam jaya itu desa tramigrasi guys sudah ada peringatan seperti itu sangat bagus guys untuk mengingatkan masyarakat yang luas yang punya kebun disini yang beraktifitas di sekitaran sini dilarang membakar lahan supaya tidak menimbulkan asap guys yang mengganggu pernafasan kalau bisa meluas bisa mengganggu guys seperti pada tahun-tahun dulu hari guys, kalau kebakaran sampai berminggu-minggu bahkan bulan guys, sekarang dengan adanya peringatan itu ternyata dalam tahun-tahun ini juga aman tidak ada kebakaran satu pun berarti dengan adanya tulisan itu masyarakat menyadari tentang bahayanya kebakaran ini kebun-kebunnya juga tidak pernah dibakar jadi prosesnya kebun menanam seperti ini itu prosesnya hanyalah disemprot guys kebun nanas dan laos ini disemprot lalu belalangnya tumbuhannya alang-alang mati seperti ini bersih langsung bersih seperti ini langsung ditanami itu prosesnya jadi langsung jadi humus lebih bagus dan tidak mengganggu lingkungan jadi ramah lingkungan akhirnya dengan tanaman cara seperti itu tidak dibakar kalau dibakar bisa merugikan beberapa hal seperti pernafasan kita terganggu mungkin kalau skala besar bisa mengganggu penerbangan karena ini juga termasuk lintasan pesawat guys disini nah ini disini sangat taat dengan kesepakatan bersama untuk tidak membakar lahan guys nah ini di masyarakat sini sangat terbukti patuh guys lihat kenyataannya yang lahan belum diolah seperti ini hijau royo royo ini bohon pakisnya ini yang belum terolah guys karena lahannya sangat luas masyarakat penduduk desa teramiga hisragam jaya ini guys jadi ada juga yang belum sempat di olah tanahnya ini sebagian ini tanah ini tanah bagian ketiga guys jadi warga termigrasi itu dapat 3 hektar guys disini wow sangat bagus guys dapat 3 hektar jadi kebanyakan tanamannya dari sini nanas guys nanas semua sana malah belum terolah guys sana tuh masih berapa ratus meter lagi sana ada juga tempat istirahatnya guys untuk memantau wilayah ini supaya tidak terjadi adanya kebakaran lahan dan hutan guys jadi ada yang mengawasi dari mungkin dari pihak desa ada yang ditugaskan begitu kali begitu kurang mengerti karena tidak ada yang saya tanya ini lagi sendiri guys yang jelas tuh posnya untuk memantau kebakaran nah ini dibuat disini guys ini sudah ada tanamannya sebagian nah ini posnya guys sana terus ini sudah mulai ada yang mengerjakan ada juga yang pakai motor guys sudah masuk disini ini ini ada yang pakai motor ini liwat sini nah ini liwat nih ini masuk ini yang pakai motor nah ini termasuk ini juga untuk istirahat untuk memantau kalau ada terjadinya kebakaran atau api guys nah ini dipangun begitu bagus ya di tepi lahan dan masyarakat kalau sana masih lebar guys sana tuh suka lahan masyarakat tapi belum terolah guys ini lahan-lahan baru jadi ini lahan tiga guys oh rupanya sudah ada sawit kayak disini nah mungkin banyak lari ke sawit guys para petani disini karena tanaman yang sudah ada yang 10 tahun di lalu guys ditanam seperti karet ternyata tidak menjanjikan bahkan harganya jatuh guys pada tahun-tahun ini sama tahun yang kemarin jadi semua banyak yang beralih ke sawit ini nah ini dari ke sawit dan sebagian besar sudah badai ditebangi juga tanamannya karet dikanti sawit nah ini mungkin mulai ada penggarapan disini guys ini sudah disemprot jadi berjalan kesana itu sudah ini sudah tanah bagian warga teramigrasi guys sebagian sudah diolah sebagian belum disana di dalam sana bahkan saya dengar informasi sudah diolah guys sudah ditanami sawit dan lain lain guys nah ini jalannya ini ada motor guys disini ini jalan-jalan motor kesana sampai dimana sana saya sendiri jalan sudah sampai sini saja karena sendiri kesana nah dengan adanya ini untuk istirahat guys jadi kalau kebun terlalu panas bisa bernaung disini nah ini dibuat oleh kalau tidak salah oleh desa guys ini jadi siapa saja boleh bernaung disini sambil ikut memantau apabila ada percikan api segera dipadamkan gitu guys supaya tidak terjadi kebakaran dan tanaman warga selamat guys tidak terbakar mungkin kira-kira seperti itu guys jadi menjaga lingkungan dengan baik supaya tanaman warga tidak rugi guys kena bakar oke video sampai sini sampai jumpa lagi sampai 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 sampai